Oke halo semua, balik lagi di Razorable Channel Jadi di video kali ini gue pengen review game World of Dragones Mobile Dan disini gue sebagai mantan player Dragones PC Kalau disuruh milih bagusan Dragones PC atau versi mobile yang ini Gue bisa bilang 100% bagusan yang World of Dragones Mobile ini ya Karena disini ada sistem open worldnya Jadi gak terlalu ngebosenin kayak yang versi PC Karena kalau yang versi PC itu Kita dipaksa buat keluar masuk dungeon secara terus menerus ya Buat naikin level Dan itu jujur bikin stres banget Cuman kalau disini untuk naikin level itu gak terlalu berasa Karena kita di, apa ya, sambil melakukan quest yang berhubungan dengan storyline-nya Jadi sambil bisa nikmatin ceritanya buat kalian suka baca Tentunya bakal bisa menikmati lah Cuman disini gue pengen ngebahas apa aja yang enak di game ini Tentunya gamenya disesuaikan dengan versi mobile ya Tentunya kalau kita ngomongin game mobile Biasanya ada sistem auto Karena kita kan gak mungkin mantengin HP, megangin HP terus-terusan ya Jadi ini yang pertama mungkin karena ada sistem autonya Jadi kita bisa nyantai buat maininnya Ini sistem battle-nya bakal kurang lebih kayak gini Kita bisa dapat drop item juga dari monster Tentunya macem-macem Selain itu kita juga bisa auto quest juga Kalau kalian klik questnya itu bakal secara otomatis nyamperin tujuan kita Nah jadi selain dua fitur auto itu yang enak banget tentunya ya Masih banyak lagi yaitu masalah dailynya Dailynya itu gak banyak-banyak banget kalau dibandingin sama game-game MMORPG lain ya Disini kita cuman cukup nyelesaikan beberapa dungeon doang Disini ada empat macem dan limit masuknya itu sehari dua kali Intinya drop yang dapat dari item-item yang kalian dapat dari sini adalah Yang kalian pakai buat nge-upgrade char kalian ya Jadi kurang lebih bakal kayak gitu Berikutnya ada dungeon yang kita gunakan buat ngedapetin XP dan gold Ini yang gold kita bisa langsung dapet gold secara instan Jadi dapet banyak gold gitu ya Dan yang ini yang XP Kalau di draconess PC itu ini kayak masuk ke carnaval gitu ya Yang buat nyari XP dan limitnya sehari sekali Jadi cuman sehari sekali doang untuk yang gold sama XP Dan tentunya draconess ada nest-nya ya Nest-nya kita gunakan untuk ngedapetin equipment Nah equipment ini jujur aja gak ribet seribet draconess PC ya Kalau misalkan draconess PC dulu kan kita harus ngumpulin material-materialnya Untuk crafting equipment yang kita pakai ya Kalau disini tuh lebih gampang Kita bisa dapet langsung itemnya Dan jujur aja gak susah Dapetnya gak sesulit itu drop rate-nya Dan kita juga bisa crafting Kalau misalkan kita kurang Misalkan weapon gak dapet-dapet ya Kita bisa crafting juga Dan craftingnya gak ruwet-ruwet Disini cukup butuh satu item material dari nest-nya itu sendiri Kayak gini Ini yang jadi bahan utama craftingnya Dan jasa materialnya itu didapet dari kita Kayak misalkan Nambang batu Atau ambil-ambil tanaman Kayak gitulah Jadi gak seruat itulah Dan juga Selain nest-nya sama-sama juga sih ya Mirip sama yang versi PC Ada yang nest-hell juga ya Atau versi lebih sulitnya Dropnya sama aja Cuma disini ada tambahan awakeningnya Atau bisa dibilang awakening ini lebih mirip ke Kalau kita itu pengen nyari set dari nest tersebut ya Kalau misalkan kita jaman di dragon space itu Nyari equipment apocalypse ya Demi ngedapetin efek apocalypse-nya Itu kan ada set apocalypse ya Kalau disini tuh gak Equipnya apa aja itu terserah kalian Kalian bisa ngumpulin Set-nya itu di dalam Kayak Bisa gue bilang apa ya Jadanya ini Kayak matri apa ya Kayak jadanya yang ada dulu ya Di dragon space juga ya Nah Justru yang set nest-nya itu ada di dalam jadanya ini Jadi kita bisa ganti-ganti equip Tanpa harus mikirin Ganta-ganti set jadanya lagi Jadi kayak lebih simple lah intinya Untuk penjelasan lebih detailnya Gue rasa itu bakal kalian bisa pahamin Kalau kalian main gamenya langsung Karena setiap Tombol icon disini tuh bakal muncul sesuai level ya Dan setiap muncul bakal ada tutorial yang jelas Dan mudah banget dipahamin Kalian bisa bakal tau gunanya satu persatu ini apa Intinya karena disesuaikan dengan versi mobile Game ini jadi lebih gampang aja gitu ya Dan tentunya masih ada kolosium Ada pvp Cuma ada waktu tertentu ya Kayak siang Kalau malem kayaknya gak ada Ada sandhaven juga Dan Tentunya masalah open world sendiri ya Open worldnya tuh gede banget mapnya Contohnya map pertama yang gue sekarang ada disini adalah Nah contohnya yang sekarang gue ada disini ya Ini aja segede ini mapnya Dan ini masih banyak banget Ini yang udah gue unlock Dan tentunya masih banyak banget yang belum gue unlock Karena disini gue masih Mungkin setengah jalan mungkin ya Gue masih di episode 2 dan masih ada ke episode 3 Questnya juga masih belum abis Masih banyak banget ya Ada set mission juga Banyak banget Ada misi arena juga Pokoknya banyak banget lah Hal yang bisa kalian lakuin Di world of dragoness ini Di sistem open worldnya Dan tentunya masih ada yang kayak zaman dulu Yaitu mancing sama nanam-nanam ya Cuman fungsinya lebih berbeda sekarang Dimana kalau misalkan kita itu Untuk mancing atau nanam Itu biasanya kita buat cari material yang kita gunakan Untuk produksi Nah produksi ini apa Produksi ini bisa dibilang kayak Kebutuhan yang kita butuhin sehari-hari ya Apa ya Lebih tepatnya kayak Hal-hal dasar sih Yang kita butuhin untuk berpetualang ya Contohnya misalkan kalau Di game ini kan kita mainnya sendirian ya Kalau misalkan lagi open world Jarang banget partian Tentunya Kalau kita lawan musuh Health kita berkurang Kita butuh potion ya Nah jadi potionnya itu kita crafting sendiri Dari tanaman yang kita tanam Terus ada juga buff-buff kayak gitu ya Yang masakan-masakan Yang ngasih efek nambah serangan Atau nambah apa itu dari Kayak misalkan ikan gini ya Dapet kita dari mancing Kayak gitu-gitu ya Jadi Sistem craftingnya juga disini Yang gue bilang tadi Craftingnya itu gak ruwet-ruwet banget Yang kita butuhin cuman material utama dari nestnya Dan sisanya adalah material-material Dapet dari mulung ya Mulung di map Intinya gak ribet-ribet banget lah Dan juga yang bagus adalah Sistem class-nya ya Atau skill-nya Kalau misalkan zaman di dragon species itu kan Kita harus Naikin level Terus Dapetin job baru Kalau disini tuh gak Disini lebih simple Kita langsung Dari awal Kita bisa milih ya 22 Kayak dua Kalau bisa Dari dragon jaman dulu sih Dua job ya Ini yang lebih ke Gordian Kalau yang ini Lebih ke crusader Atau sign gitu ya Tapi lebih ke crusader sih Tergantung kalian sukanya yang mana Karena jujur gak ada bedanya ya Ini tergantung selera aja sih Untuk pemilihan Gerakan-gerakan skillnya Yang paling mendasar disini adalah Masalah role ya Role ini Yang menentukan kalian itu Mau jadi tanker Atau DPS ya Jadi mau job of kalian itu apa Pasti ada sistem Gak pasti ada dua Yaitu kayak misalkan DPS Atau support ya Dan kebetulan Kalau misalkan serlik Disini adalah tanker ya Untuk job Untuk pilihan keduanya Selain attack adalah tanker Kalau yang kalian pake role tanker ini Nanti di dungeon nest Nanti di dalam nest Itu bakal dapet efek buff-buff Yang lebih ke Ningkatin defense Kalau yang attack Tentunya ningkatin attack Jadi kurang lebih bakal kayak gitu Jadi simple banget Kalian bisa rubah-rubah ini Seenak jidat ya Kalau lagi bosan ngetank Ya pake aja yang attack Atau lagi dapet nest yang susah Pake aja yang tank gitu ya Tentunya jadi lebih mudah Dan mungkin sisanya bakal gue kasih Lihat gameplay nestnya Bakal kayak gimana Nah oke guys itu tadi Sedikit review dari gue Untuk world of dragon nestnya Disini gue udah level 23 Dan sedikit ketahgian Buat mainin game ini Dan itu aja yang pengen gue sampaikan ke kalian Buat kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Saat ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!